Intro Eh mau kemana pis? Biasa kerja dulu kita Kijang baru pis? Yui keren deh canggih lagi Maksudnya? Canggih Gimana? Ini tuh pake teknologi hybrid baru dari Toyota Tetep aja Kijang lama itu gak ada yang ngalahin kalo soal kualitas Tau sendiri kan? Yui om dulu pernah punya ya? Iya Kijang lama tuh top deh 2 jempol Tau sendiri kan motonya? Kijang gak ada 2-nya Iya sih Nah pas banget Ini saya diundang sama Toyota Motor Manufacturer Indonesia Untuk ngeliat proses produksi Kijang baru ini Oke Nanti pulang-pulang saya ceritain ke om deh Apa bedanya dan gimana keren mobil ini? Cuman jangan lupa pulang bawa kopi Biar enak kita ngobrolnya disini Tuh kopi minum om? Ya ini mah buatan bibi lu Seberangkat Waalaikumsalam Yuk om salam Detik Oto berkesempatan untuk melihat langsung proses pembuatan mobil-mobil dari Toyota Di pabrik Toyota Motor Manufacturing Indonesia alias Temin Sebelum masuk ke area dalam pabrik Kita diharuskan untuk registrasi dan akan diberikan ID visitor sebagai tanda pengenal selamat di area pabrik Dan kali ini kita juga didampingi oleh tim temin untuk berkeliling di area plan satu ini Bukan hanya menggunakan kelengkapan keselamatan saja Kita pun diimbau untuk selalu mematuhi peraturan-peraturan yang ada Sebelum memulai tour ini kita diarahkan untuk memakai kelengkapan keselamatan Mulai dari helm safety hingga perangkat audio untuk pendengar arahan dari tour guide Proses pertama yang kita singgahi adalah press shop Di press shop ini kita bisa melihat proses pembentukan plat-plat besi yang di press menjadi bagian atau part mobil Mulai dari pintu, kap mobil, hingga bagian atap mobil Oh iya kita sebagai visitor juga tidak diperkenankan untuk berkeliling sendiri Jadi selama berkeliling kita akan dipandu untuk bertemu langsung dengan PIC dari setiap line produksi Nantinya PIC ini yang akan menjelaskan detail dari setiap line yang ada di temin Di press shop ini dibagi menjadi 3 line Ada line 1C untuk part kecil yang diproses secara manual dengan bantuan operator Lalu ada line 2A untuk part medium Dan line 5A untuk part yang lebih besar Nah di line 2A dan 5A ini sudah full operasionalnya dengan robot Wih, canggih ya Katanya harus pakai kacamata dulu ya mas? Betul mas Jadi saya pakai ya? Siap, jadi pastikan menggunakan kacamata sebelum kita masuk ke area welding Siap, tidak aman ya? Aman Boleh, silahkan kita ikut saya Boleh Proses kedua adalah proses welding atau pengelasan Di proses ini juga dibagi menjadi 3 line atau 3 zona Yang ditentukan oleh besarnya bagian-bagian part yang akan dilas Proses ini juga dilakukan dengan bantuan dari robot Dan mekanisme pemindahan part yang portable membuat proses welding terlihat seamless Nah, salah satu hal spesial di plantemin 1 ini Proses pengelasannya sangat memenuhi standar keamanan Makanya, hasil persikan api dari pengelasan sangat minim Dan ini adalah hasil dari development teknologi yang sangat serius dari Toyota Motor Manufacturing Indonesia Untuk keselamatan pekerjaannya Sebelum kita masuk ke perakitan body Selanjutnya, kita akan melihat terlebih dahulu proses pembuatan teknologi baru dari Toyota Yaitu baterai X-EV Di sini, Toyota menjelaskan kalau baterai yang dirakit di temin ini Ada dua tipe, yaitu nikel untuk kijang Innova Zenix Hybrid Dan litium untuk Iaris Cross Hybrid Proses perakitan baterai ini pun dilakukan di cleanroom Untuk menjaga keamanan dari perakitan baterai Hanya dengan satu line, perakitan dua jenis baterai bisa dirakit dengan cepat Masuk ke proses selanjutnya, yaitu Toso Body Di sini, part yang sudah disatukan akan dicat Kita diharuskan memakai jubah dan sepatu safety yang diperuntukkan untuk menjaga kebersihan lain ini Makanya, sebelum masuk, kita akan melalui beberapa proses pembersihan debu yang menempel di badan Proses pengecatan ini dimulai dari cat dasar yang prosesnya cukup unik Yaitu, bagian dari mobil akan dicelup ke cairan anti-karat yang dialiri listrik statis Lalu, dilanjutkan dengan pemberian warna dasar hingga warna utama Proses ini juga dilakukan oleh robot untuk eksterior dan manual untuk interior hingga finishing cat Dan akan dilakukan juga 10 tahapan pengecatan untuk quality control Kita masuk ke Assembling dan Finish Inspection Line Di sini, bodi yang sudah dirakit di awal tadi akan disatukan dengan part-part lain mulai dari mesin, XEV battery, panromic roof, interior, dan lainnya Yang spesial dari line Assembling ini adalah kemampuan pekerja temen untuk melakukan mixed line Yaitu, line perakitan yang bisa mengerjakan dua tipe mobil yang berbeda Teknis ini dikembangkan langsung oleh Toyota Motor Manufacturing Indonesia Untuk memaksimalkan proses perakitan mobil Lalu, di line ini pun ada tahap terakhir nih, yaitu Finish Inspection Di sini, mobil yang sudah jadi harus melewati rangkaian tes sebelum mobil siap untuk didistribusikan Nih, ada shower tes, drum tes, dan tes-tes lainnya Untuk membuktikan kelayakan dari mobil Toyota Toyota sangat menjaga kualitasnya, bukan hanya dari produk saja, melainkan juga dari SDM yang membuat produknya Itu kenapa Toyota menghadirkan TLC atau Toyota Learning Center Di sini, pekerja Toyota akan belajar banyak serta melakukan pelatihan guna pembuatan produk Toyota yang berkualitas Ya, sebenarnya kita sudah berdiri sejak tahun 1971 ya, di Sunter Dan kemudian 1996, mulai dengan pabrik yang ada di Kerawang Kita kurang lebih ada 4.000 ya, 4.000 orang yang ada di Kerawang Sekarang, kita punya 3 pabrik Kami mulai ekspor tahun 1987 ya, waktu itu kita emang ekspor ke Kijang, ke Brunei Dan sekarang kita sudah emang ekspor lebih ke 80 negara Pertama kali kita ekspor ke Timur Tengah, banyak yang bertanya, ini benar dari Indonesia gitu loh ya Sehingga kualitas kita itu harus lebih bagus, bahkan dibandingkan Jepang Kita undang mereka untuk lihat pabrik yang ada di Kerawang Dan mereka akhirnya percaya Dan sejak itu kepercayaan terus meningkat ya, sehingga kita bisa mengekspor beberapa model lagi Kita kan punya moto, make people before make product Bagaimana kita menyiapkan orang-orang kita, melatih orang-orang kita supaya mereka punya kemampuan Jadi kita punya TLC, Toyota Learning Center Terus ada Toyota Academy, XCV Center, Toyota Institute Jadi beberapa lembaga pelatihan pengembangan SDM memang kita bangun Kita juga bekerja sama dengan BNSP, sehingga mereka-mereka yang dilatih juga certified Kemudian bagaimana kita membangun local production dengan welding, engine, casting kita bangun Dan selanjutnya kita membangun rantai pasok Yang sekarang jumlahnya sudah 220 perusahaan yang terlibat Dan melibatkan lebih dari 100 ribu tenaga kerja Vendor-vendor itu memang berkembang mulanya mereka itu MKM Dan sekarang mereka beberapa perusahaan sudah menjadi perusahaan besar Yang justru mereka harus mengembangkan UMKM sebagai tier 2-nya Toyota Nah Pak Bob, tadi kita jalan-jalan juga melihat memang pabriknya Megah dan karyawannya terlihat banyak yang artisan sekali Pak Tapi Pak Bob sendiri punya cerita inspiratif apa nih Pak? Tentang teman-teman di manufaktur atau teman-teman SDM-nya? Ya kita mempersiapkan mereka dengan kita sebut multiskill ya Jadi satu orang itu bisa menguasai beberapa pekerjaan Bahkan nanti mereka juga diharapkan mampu bisa memproduksi model-model elektrifikasi Itu menarik Pak, tadi saya sempat juga ke assembly line dan melihat Diklaim kalau ada line yang bisa dikerjakan secara mix gitu Pak Bisa dibilang efisien atau sebaliknya ya Tapi di Indonesia khususnya untuk yang produksinya masih kecil Mix line itu kita harapkan dapat meningkatkan efisiensi dan utilisasi Jadi mereka memang sudah terlatih dan dilatih untuk bisa melakukan variasi pekerjaan-pekerjaan Dan berapa kali kan kita juga ada kontes baik di Asia Tenggara maupun di Jepang Mereka berhasil meraih emas artinya yang terbaik di regional maupun yang world skill Bahkan dealer-dealer yang ada di Timur Tengah Mereka minta support dari para engineers kita ya Karena konsumen di sana tuh pengen tahunya besar ya Ya jadi waktu kita announce ya ke members kita bahwa kita akan memproduksi model-model elektrifikasi Kita akan mulai menggunakan baterai Itu ada antusiasme di mereka ya untuk mempelajari sesuatu Bahkan yang kita nggak provide mereka tuh cari tahu sendiri gitu loh Tinggal bagaimana perusahaan bisa memfasilitasi sehingga hasilnya menjadi optimum Jadi ada beberapa karyawan kita juga yang dikirim ke beberapa universitas ya Termasuk di luar negeri untuk mempelajari elektrifikasi Pak Bo mungkin menjelang akhir cerita kita nih Pak Kita udah ngomong elektrifikasi Kita udah dilihat melihat prosesnya langsung Tapi sebenernya tantangannya apa Pak ke depannya Pak? Kedepan kita akan menghadapi dunia yang berubah ya Dinamis ya jadi tidak stagnan ya Tantangan ke depan kita akan menghadapi era low emission Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan menghasilkan produk-produk Dengan emisi yang rendah Kemudian ke depan juga untuk melakukan export itu tidak mudah Karena ada geopolitik kemudian geoekonomi ya Yang terjadi sehingga kita harus mengantisipasi hal tersebut Export untuk produk-produk teknologi tinggi seperti otomotif Ini juga mencerminkan kekuatan suatu bangsa Yang harus kita perkuat adalah Bagaimana mengedukasi karyawan kita Member-membersi kita Dan jangan lupa kita juga harus mengadvokasi publik Ya seperti universiti Kemudian juga pemerintah Kemudian juga stakeholder lainnya seperti supplier Untuk memberikan pemahaman mengenai Apa sih teknologi yang akan berkembang ke depan Apa challenge-nya Apa yang harus kita lakukan Nah oleh karena itulah kita Sejak tahun lalu sudah mulai mengekspor InnovaZenix dengan emisi yang rendah Nah nanti juga akan disusul produk-produk lain yang Emisinya akan semakin rendah Bukan hanya elektrifikasi Yang konvensional karnya pun juga emisinya Akan menjadi lebih rendah di tahun-tahun berikutnya Dan ini tentunya butuh SDM yang mumpuni Kalau lihat SDM kita Saya sebenarnya confidence ya Bahwa SDM kita itu akan Mampu menghadapi tantangan ke depan Pak Bob terima kasih banyak Dan dari Tumin kita sudah jalan-jalan Sampai melihat langsung Dan diceritakan langsung sama Pak Bob Gimana semua prosesnya itu Sebuah pleasure untuk kami Terima kasih banyak Pak Bob ya Terima kasih Terjawab sudah ya Konsistensi produk yang disilkan dari Toyota Motor Manufacturing Indonesia Dari dulu hingga saat ini Dan Toyota tidak hanya mempertahankan kualitas dari produknya Tapi juga meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya Serta selalu melakukan inovasi Untuk mewajukan industri otomotif di Indonesia Terima kasih